Hai selamat siang cuaca sangat bagus sekali walaupun agak sedikit mendung ya tapi temperature ini agak sangat tinggi ini 13 derajat Celcius aku baru pulang dari City Center pulang dari acara temen ketemu temen perempuan-perempuan jadi ceritanya celebration for Mother's Day ya karena kemarin kan hari Minggu Mother's Day dan hari ini kita akan janjian ketemuan sebelum puasa gitu karena puasa kan dua hari lagi jadi persiapan menjelang puasa lah tadinya kan kita tuh mau kumpul minggu depan minggu depan aja deh soalnya hari ini nggak bisa tapi minggu depan kan udah puasa jadi nggak bisa jadi hari ini aja aku bilang hari ini aku bisa deh gitu dan ya tadi kita ke Malaysian restoran lagi ke Kopitiam aku pernah bikin videonya beberapa hari yang lalu seminggu yang lalu deh ya tadi nggak bisa ya karena ya tahu sendiri kan nggak bisa sembarangan bisa bikin video sama orang gitu dan tadi nggak ada yang pegang handphone aku juga nggak malu kan tapi tadi aku pegang handphone sedikit pas makanan dateng ya udah aku bilang aku mau foto aja sedikit ya terus mereka bilang oke satu foto ya udah aku tadi pesan mie mie Malaysian gitu ya Malaysian noodle kuri sih bilangnya kuri no gitu tapi enak dan iya lumayan baru nyampe di rumah istirahat dulu sedentar baru nanti cus buat anak-anak ya ampun ini si monika ya bajun si rajun di JNPL tapi udangnya masih berantakan kayak gini ya ampun ini si monika ya bajun si rajun di JNPL tapi udangnya masih berantakan kayak gini aku baru sarapan guys Oke selamat pagi jadi kemarin itu kepotong maaf ya random banget ini video soalnya kemarin itu pas nyampe rumah sibuk segala macem ada pekerjaan dari suami dan harus nyemput anak-anak setelah anak-anak pulang harus ngerjain banyak hal juga kakadut ada sesmen harus masak dan segala macem jadi nggak sempet bikin video capek banget kemarin oke so sekarang disambung lagi maaf ya agak random gitu so aku baru nyampe ngantarin anak-anak tadinya pas ngantar anak-anak itu aku pengen belanja buat persiapan puasa guys puasa di Inggris itu hari pertama itu hari Kamis kalau aku dapat dari beberapa informasi ya dari London Islamic Center itu mulainya hari Kamis dan Birmingham juga tadi aku dapat dari temen juga itu hari Kamis jadi untuk puasa di Birmingham sendiri hari Kamis gitu guys aduh mohon maaf ini suara ku agak-agak serak ya huh ini cuaca agak berubah-berubah gitu ups and downs gitu tadi pagi nggak sempet sarapan karena sibuk banget tadi pagi aku kesiangan karena mungkin dari kemarin kecapean ya dari sholat sarapan harus ini harus itu segala macem sampai ke sekolah tadinya kan aku habis nantarin anak ke sekolah itu pengennya ke wingip ke toko Asia pengen nyetok makanan gitu buat ramadhan tapi tadi tuh stuck di jalan karena ada mohon kerjakan dari bus gitu strike buat driving bus aduh kenapa ini suara ku agak-agak serak begini ya ya Allah kustik jadi nggak jadi ya belanjanya untuk hari ini aku sarapan dulu so nanti lihat agak-agak siang ya nanti aku akan monitor perjalanan gitu apakah nanti akan tetap macet atau enggak tapi hari ini memang strike agak mohon kerja pasti akan dengan macet ke mana-mana pasti taksi mobil-mobil itu jauh lebih banyak ketimbang waktu ada bus gitu oke aku sarapan dulu sampai sarapan kita ngobrol ya Bismillahirrahmanirrahim ini sarapan sih seanak-anak tadi sebenernya aku lagi mengurangi makanan yang mengandung terigu tapi karena ini ada nggak mau mubazir udah aku makan aja deh kalian lihat nggak di luar ini berangin sekali walaupun temperature agak tinggi ya aduh kok suara ku agak berat gini ya susah mau ngomong susah Alhamdulillahirrahmanirrahim udah selesai lanjut kerjaan karena lanjut aku mau beres-beres guys seperti biasa nggak ada yang istimewa beres-beres kalau untuk persiapan Ramadan kita nggak gimana-gimana ya untuk muslim minoritas jadi nggak terlalu gimana toleransi disini sangat tinggi tapi untuk sekolah tidak ada libur pekerjaan semua normal pokoknya semua normal jadi aktivitas untuk Ramadan semuanya normal saja gitu untuk memantau kapan kita buka taraweh atau sahur pokoknya waktu sholat imsak seperti itu kita memonitor by application jadi aku pakai aplikasi ya pokoknya untuk memantau semuanya untuk Ramadan whole thing untuk Ramadan itu kita menggunakan aplikasi selain aku juga monitor sama teman-teman disini yang muslim kalau untuk taraweh aku ngejalanin taraweh sendiri tapi ada teman-teman juga teman-teman yang sesama muslim juga kayak invited to go to the mosque jadi kita tuh kayak di masjid ada buka bersama terus ada sholat taraweh juga cuman kalau tahun kemarin kalau tahun kemarin itu kan tahun-tahun sebelumnya kan agak-agak kalau buka puasa itu jam 9 buka puasa jam 8 untuk tahun ini Alhamdulillah agak sedikit-sedikit maju ya jadi kita maghribnya sekitar jam 6.30 dan hampir jam 7 lah jadi nggak sampai jam 9 nah kalau bawa anak-anak ke masjid pun jadi mereka kan sekolah normal jadi untuk waktu tidur kayak jam 8 masih bisa ditoleran kalau dulu kan jam 9 jam 9 jam 10.30 itu kayaknya anak-anak nggak belum gitu belum bisa ya terkecuali kalau mereka udah teenager kayak mereka udah agak grown up gitu ya mungkin mereka bisa tapi kan sekarang mereka masih kecil jadi 9 dan 7 tahun jadi masih bertahap lah belajarnya masih aku ke anak-anak masih memperkenalkan seperti ini seperti ini so tahap by tahap gitu aja so untuk menjelang ramadhan ini Alhamdulillah kita sangat menanti nanti tapi untuk tidak ada sesuatu yang spesial buat kita sama aja normal cuman ya nggak makan nggak minum aja Alhamdulillah suami juga excited banget dan aku juga excited banget anak-anak juga excited anak-anak bilang Mami nanti kita puasa boleh nggak puasa boleh kalau mereka mau ya kalau mereka siap gitu nggak memaksa anak-anak buat puasa tapi memperkenalkan kewajiban kita dan konsekuensinya seperti apa dan mereka excited banget dari sekolah juga kalau untuk yang kecil mereka nggak dianjurkan karena kan mereka harus mengasih yang mereka butuh energi untuk berpikir begitu tapi itu balik lagi ke anak itu sendiri anak itu mau atau tidak begitu oke sekarang aku beres-beres dulu ini ya aku tuh kangen banget guys ramadhan di Indonesia karena sekarang udah hampir berapa tahun ya aku tinggal disini mau 9 tahun 9 tahun tinggal disini jadi belum pernah pulang kampung untuk ramadhan disana gitu pokoknya belum pernah ramadhan dan lebaran disana pengen banget tapi kan lebarannya tidak bertepatan sekali dengan libur disini ditoleransi dibolehkan kita punya izin untuk melaksanakan idul pitri kayak gitu tapi nggak bisa sebulan izinnya gitu kalau izinnya hanya seminggu mungkin bisa tapi kalau untuk sebulan kita nggak bisa nah kalau untuk seminggu tiket mahal perjalanan 2 hari terus ke sana 2 hari balik kesini misalkan 2 hari cuman berapa hari 4 hari disana kayaknya angkat banget deh kalau kita bilioner uangnya banyak sekali ya mungkin beda ya tapi kalau aku kan mikirnya uangnya kan itu sangat besar sekali mending uangnya udah aku kasih ke keluarga aja gitu ya kalau kayak aku kangen sejarah kayak gitu nah kalau Zala ya online aja kalau Zala disini aku ke anak-anak nanti kita kunjungin makam neneknya yang disini kasih bunga berdoa gitu aja jadi memperkenalkan culture-culture kita budaya kita kalau kita menjelang ramadhan seperti itu sok itu udah persiapan ramadhan aku nggak persiapan yang gimana-gimana aku udah beres-beres hari ini sekarang mau ngecek dapur apa aja list-list ya kira-kira aku mau butuh banget buat besok begitu yuk kita ke dapur aku lagi nyuci guys so maaf ya kalau ada denger suara masih nyuci karena memang aku lagi nyuci oke sekarang kita cek apa aja oke susu susu masih ada masih bisa lah untuk seminggu terus sayuran ini bawang bawang putih bawang merah stok seminggu ada lah telur masih ada 1 2 3 masih ada 6 telur jadi masih bisa lah pepahutok juga masih ada sayuran sayuran nasi ada buah-buahan di bawah masih ada nantilah tinggal paling nambahin buah-buahan sedikit ya yang aku mau beli nanti kurma sekarang daging kalau daging-daging ini udah agak kosong ya daging-dagingnya nggak ada nih ada satu ini lamp oke masih cukup sih untuk 2 hari lah ya selebihnya harus nyetok tuh hari ini cerah banget ya sangat lumayan mataharinya sangat menyengat sekali dan ini berapa tempahan secer ya tadi kalau nggak salah tadi di mobil aja udah hampir 12 derajat celsius untuk hari ini wow aku Nui Amelia bersama keluarga disini dan mewakili keluarga disini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan semoga dilancarkan dalam menjalaninya dan semoga amal ibadah kita diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keberkahan untuk kita semua dan mohon maaf lahir dan mati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih